Selamat pagi Itu 40 dolaran Jadi kita sewa parkir segitu Dapet air sama listrik Tapi Sumpah Tapi gak buang Karena kalo buang Tinja kamu Karena kalo buang Tinja Kalo bilang tinja kamu Beda lagi Karena itu kotoran kamu Jadi dia gak mau terima Najis Katanya So Let's go to Office nya Semoga tidak ada barang-barang yang Rumpang-rumpangan Jadi sebelum kita berangkat Biasanya kita di belakang Semuanya udah kekunci Terus barang-barang yang penting Udah dimasukin Supaya Kayak kemarin aja sebenernya Ipad Jatoh Jatoh ke bawah Jadi kayak Harus bener-bener Pastiin dulu Mobil rumah Jadi kesannya kayak Di rumah kan Jadi emang Disini harus teliti Detail Kemarin juga sempat ada yang kebuka Kompartemen yang di bawah Jadi Bener-bener harus detail banget Karena ini Semua barang lo disini Jadi Kadang ada yang ini Kadang ada yang gak Oke Yuk 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 Lihat Nah itu kalo ada orangnya Tuh dia udah isi Beb Oh disitunya Bukan di itu juga Beb Hah? Di tempat? Empatnya? Ya udah dong Bagaimana? Beb Nanti kita ke office aja Pura-pura emang turis banget Jadi kayaknya ngerti Gak ngerti bos Oh pantesan dia nanya Mana? Amploknya berarti taruh disini Hehehe Dia gak akan ganggu lo Maksudnya Nanti dia ngambil kolek sendiri Jadi disitu Amplok yang tadi gue tunjukin ke kalian Bisa diambil sama dia Oke See you in Walmart Kita belanja Tadi kita ke hujanan ya Skala 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 Hah? Tadi kita ke hujanan ya Pastilah orang itu aja baju ada Boleh aku kita mulai dari roti dulu ya Ini aja Beb mau gak Beb? Kecil? Enggak ya? Dine roll Ini mau dua gak Beb? Kalo makan daging? Belum Ini mau dua gak? Buat makan daging? Belum Ini mau dua gak? Daun bawang Daun bawang Daun mewek Mau liat daging dulu? Yaudah kamu yang dorong nih Biar keliatan itu daging Daging bergerak Daging bergerak Oh iya boleh Beb ini nih Beb grass fat deh Belinya yang grass fat Jadi bukan sapinya gak makan dedek gitu Dia beneran makan daun Apakah tadi doang mama? Ini apa namanya? Krab 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 Beras Beras itu apa? Nasi Wah seru banget ini Ini ada roti Rendah banget kalorinya Ini 1.80 bahkan yang ini Liat dong Ini persasnya 40 Keto friendly low carb Wuuuuh Menarik Boong Menarik setelah rapinya mau yang kayak gini nggak atau mau yang lurus aja biasa yang kayak gini aja mau yang kayak gini aja atau yang bulat bulat aja ya biar bisa jadi burger Oh yang ini aja rade mechanisms aku gak suka bergerak Oke 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 umur mai aku mau 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 bergabadi belanja beli 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 r środi yang Rasa pretzel so it's a bit salty this one is a cheddar flavor pretzel tapi ini asin gak apa-apa gak apa-apa soalnya kan aku suka asin oke deh roti, yogurt, blueberry belurang nutella, udah piring kertas udah putih, kita maling pasta butter butter, dad, yang belum ya olive oil olive oil di sebelah kiri tuh kita udah disini lagi tapi ini masih hujan deres banget terus gimana deh, tadi kita gak sempet ke tempat tujuan nih jadinya, hari ini gak tau, kayaknya sih gak sempet cuman bukan kan rules, kita kan sebelum gelap kalau misalnya batasnya jam 6 ya berarti gak sempet berarti gak sempet kalau gak sempet, biasanya kalau gak sempet, makanya mau arahin ke ini dulu ke Chicago aja oh gitu deh karena jadi biar gak usah di Virginia Beach itu kan bukan, arahnya aja nanti berhentinya di mana, terserah arahnya ke Chicago gitu loh nah, cuma maksud aku adalah adalah apakah ini kan tadi hujan deres banget ya mungkin gak sih, kayak kita disini aja dulu jangan berangkat dulu kenapa gak mungkin ya bangkat aja takut gak sih emang gak apa-apa ya, hujan lebat cuma ayo dong mainin mas keliatan itu gak lupa oh gitu ya soalnya kayak tadi tuh sempet ada momen tadi tuh sempet ada momen anginnya kencang banget terus kayak mobilnya berasa kayak kayak ketiup gitu segede gaban gini kayak ketiup lah gimana coba kira-kira iya iya, jadi gimana takut gak? tapi gak apa-apa sih kalau menurut aku cuma kalau ada website-nya online-nya kasih tau aku jadi aku bisa kayak book dulu jadi kita nyampe jam berapa aja bisa-bisa aja tapi mau di campground atau mau di ini menurut kamu? menurut aku sih di race area aja dulu ya santuy ya kalau di race area ya itu ngikutin ke arah Chicago aja pasti ada race area berhenti, berhenti tidur pokoknya ini arah dari sininya ke Chicago ini kayak di jenia beach ini kan beach kita disini nih Cleveland iya, tau terus nah kalau mau jalan-jalan-jalan terus kayak beb, udah malem beb kita berhenti aja deh yaudah nih kan ini tol nih di tol pasti ada race area kan yaudah kita enjoy aja iya, enjoy aja makan lain-lain lah yang penting kan terus diem ya itulah kalau kita camping jadi banyak banget perubahan jadwal karena banyak waktu yang kita santaikan jadi gak perlu disesalin ya gak sikat skala bau mamap mamap enak yang bau enak aja enak aja kala yang bau mama yang bau ya 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 gimana? alright kita lanjut perjalanan dekat-dekat hujan dan fogi banget nanti harus liat ke depan ya jadi ini karun di gunung ini lumayan terus hati-hati kalau disini gue sih langsung tembusin ke Chicago nih cuman pengennya pengennya jam 12 sih sampai Chicago jam 12 malam sampai badan 4 jam dari ya sebelum gelapannya deh kan selamat menikmati 477 selamat menikmati selamat menikmati tiba-tiba kita kesesat di dalam kota kota apakah ini namanya Newton Blue Falls kita bayar gak? di mana? oh loketnya, bayar cemplungin kan? bet bet kita harus makan ini sih, ada di Cleveland bet ini oke oke keasikan sampai lupa merekam ini jadi gue akan masak selama di camper van itu, biasanya gue masak-masak dan ini ada ada udang terus ada juga ayam dada ayam yang udah di ngiris-ngiris seperti tender ayam tender ayam breast tender terus bumbu-bumbunya, semuanya lengkap disini ini bener-bener mantep sama ada coklat van Houten ini di bawah dari Indonesia mantep banget biar top oke ini baru Bambang tidur kalau di mobil kenapa langsung tidur selamat pagi selamat pagi teman-teman seluruh Indonesia jadi soal semuanya akan gue dokumentasikan supaya pas gede nanti udah siap pagi belum kan belum jalan packing dan lain-lain jadi di hari ketiga ini kita berdua akan ngobrol ya Skala ya gimana game-game yang sudah dibeli itu seru gak sih Skala? oh iya seru banget terus apalagi yang Skala pengen di game-game itu sih oh gak ada lagi ya Allah terima kasih tidak ada yang videoan iya oh tidak ada penambahan Alhamdulillah jadi hari ini kita gak olahraga pagi karena gue selang-selingin supaya gak terlalu gak apa-apa supaya supaya gak terlalu berat dan mungkin gue akan olahraga sore atau malam karena nanti stay-nya lebih cepat mungkin tapi itu hanya angan-angan angan-angan so yaudah kita mau siap-siap jalan dulu isi-isi semuanya dan gue akan kasih lihat gimana caranya untuk ngeluarin dump station cuci-cuci sedikit untuk kotoran kita terus buang grey dan blackwater disini ada dua perbedaan jadi gak satu aja terus udah deh isi air lagi karena kita udah mandi semuanya bertiga dan pasti airnya berkurang lagi belum aku kamu belum ya kan kemarin udah kan kemarin udah enggak 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 bye-bye see you in the dump station oke cek gue akan cek ke belakang dulu karena pasti ada yang belum ini semua biasanya gue cek 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 ini nanti dimasukin ban all good tutup 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 all good tutup kamu harus cek ini kayak pilok bener-bener harus oke enggak kok copotin ini copot oke 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 kita udah jalan tadi ini dump station ya so ini air untuk bersih-bersih ini ke sini ini kurang maju sedikit bentar bentar sekalang kurang maju sedikit wait oke sudah siap kita akan buang air kotor beb sarung tangan di dobeb tangan 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 aku ya aku tidak mengambil ini 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 bagian yang selalu ditunggu-tunggu non potable water oke oke nanti dari situ dari situ dari situ ke sini oke karena kotoran yang lagi dia banyak ya dan ini yang paling ditunggu-tunggu ya dit gue bingung deh kenapa ya netizen tuh malah suka kita buangin tokai tau nggak dan ini tuh kelihatan banget ya sekarang bener-bener beda banget dari trip kita yang sebelumnya ya dit ini kamu berdiri di sini ini camper vannya bener-bener segede gabar banget masih panjang lagi ke belakang gitu jadi kayak tapi seru sih kayak karena jadinya sesuatu yang baru lagi nah terus lucunya ya di camper van sebelumnya kita tuh udah sedi-sediain ini gitu jadi ada beberapa fitur yang emang udah dikasih tapi yang ini sekarang malah nggak dikasih jadi ini kita beli sendiri karena kayak nggak mungkin nggak sih nggak pakai sarung tangan oke ini koneksi tunggu bentar sekali lagi ngapain bagi main main handphone kamu oke kemarin inget kan inget dong jadi pipanya dulu ini buka ini buka iya yang ini kan iya ini masukinnya ke sini no sini aku pegangin deh yang ini bukan kembali kembali oh iya bener-bener iya ngapain jauh gitu ya Beb itunya aja yang dari atas ini buka kan iya diputar deh kayaknya udah dit udah udah ngelok belum oh iya oke ini tergantung kalo mau dipanjangin kalo kata dia oke iya nah itu dipanjangin aja Beb karena lubangnya tuh yang mana coba deh liat karena itu harus dibuka besinya iya coba buka dulu besinya ya nah iya coba nah 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 jadi dia ngepas gitu guys disini enak oh iya bener jadi nggak yang kayak ditumpah ruah gitu ya Beb nah sekarang buka dulu oke black waternya ini apa sih Beb? city water penuh itu yang buat kalo misalnya kita mau free flow air gitu loh jadi di campsite kita tinggal colok jadi airnya bebas subidulala gitu oooh udah ngapain yang udah yang nah terus sekarang black dulu ditarik terus ke kiri kalo gak salah ini? iya tapi ditarik nah ke kiri yes wow pegangin deh Beb ini pegangin nih iya iya Beb itu 50 slo Beb oke nah udah selesai sekarang yang yang tutup lagi? tutup lagi boleh sekarang yang grey water ya ampun sama aja lagi warna oke nah jadi tuh sebenernya ada penjelasannya kenapa black dulu baru grey karena black itu kan tipis dan lain-lain dia yang kayak kotor banget nah jadi yang kotor dulu pertama abis itu baru yang grey karena ya lumayan membersihkan lah karena kan ada sabun dan gitu-gitu tapi bagus ya ininya ya si airnya langsung masuk gitu gak kayak yang di New Zealand gak? iya ini lebih lebih bonafit ininya tapi ada siram air gak ditanti buat bilas? itu mau dibilas juga ya gak bawahnya aja kan atau gak apa-apa deh bilas pipanya aja jijik-jijik oh yaudah berarti bilas aja pipanya beneran bukan itunya gak dari atasnya kan itu kena udah ini sih ininya aja deh gak gak udah dulu nih copot dulu ininya ntar bilas dari awal atas sumpah gini ya iya iya bau yang ini kan copot dulu iya nah itunya tuh iya ada atas tapi kan kita pakai salun tangan oh iya sama satu lagi disini pinter beb ada ini bilasan kan iya iya itu buat apa sih? udah ntar aja beb gak usah beb nah langsung tutup aja sayang yang hitam gimana yang hitamnya? geli banget sumpah untung beli ini tau gak? ya iyalah kalo gak aku gak mau salaman salim lagi sama kamu nah udah oke oke so this one is done and now we have to cleanse the pipe nah iniin yang kayaknya kita harus beliin ya berdiriin ya berdiriin ya biar dia ngelir nah gitu hati-hati seperti ini oh aku iniin airnya deh aku pencetin nah gitu ya nah gitu ya jadi ini aku pool airnya di dolar dibikin mengalir aja gak bisa beb kebawah ini ayah oke deh siplah siplah oke patiin udah itu dingin ya bukan gak dikasal sih lupa lebih tepatnya nanti kita liat aja di video lagi waaaaa terus ini juga gak kebuka aaah tuh kan bersihkan jadinya harusnya dibilas lagi beb mengalir udah lah ya udah lah jadi kita kayaknya lebih baik 2-3 hari sekali kayak gini ya beb iya iya gak sih gak terlalu banyak gua berani ini pake kalo ini gak jijik ya beb kalo yang kotak itu loh yang tapi kalo ini kan kita belum poop kalo poop gimana gitu kalo poop kamu aja ya enak aja enak aja ini kita lagi di parkiran mungkin tadi Dita udah cerita juga tapi sama ini lebih nyaman karena sepi karena orang cepet banget keluar masuknya jadi kita ini di dump station sendiri kita bilas-bilas sendiri jadi lebih nyaman ya jadi sekarang udah selesai dumpingnya alright kita good morning selamat pagi kita bakal menuju Cleveland Cleveland itu dulu ada pemain basket disana namanya James Brown King so ya let's go oke oke kita habis bayar parkir eh bayar parkir oke kita habis bayar tol dan harganya gitu ya harganya 5 dollar 25 cent aman atau tuh bisa jadi disini juga gak usah pake ipas juga bisa kita tinggal bayar cash so ya sekarang kita mau ke kota Cleveland kita mau nonton basket si paham sama basket yuk sikat oke kita udah mau sampe di ini tempat nginep 6 menit lagi ini ini di di daerah namanya Fremont Fireworks capital america disini waktunya jam 4.27 sore jadi belum terlalu gelap udara disini sedikit mendung tempat di tempat tempat selamat menikmati ya itu masih 9 dolar, kamu harus bayar untuk masuk oh oke oh iya bayarnya 209 dolar gimana dia nanya berapa berapa? tapi dia jawab kalau dia berapa gitu ya 9 dolar, dia lah siapa? 9 dolar kan dia tau ya berapa? kan dia tau ya berapa? kan dia tau berapa ya? kan dia tau berapa ya? kan dia tau berapa ya? oke, kita pergi oke kan no booking ya kita terus gimana nih? ya gapapa dia loh let's go dia capek karena dia mau masuk aja tadi nanya, tadi nanya harganya gimana? kan dia nanya nih mas berapa mau nginap kamu nanya apa? indiana residence? no turis terus berapa? jawab 9 dia bisa bahasa indonesia ya emang sebenernya bahasa indonesia tuh mudah internasional yuk jalan aja terus beb deket outlet nih beb iya nih, enak lagi nih tempatnya udah kuning banget lagi liat nah baru nih di WS ini banyak mestinya ya kanan gimana sih? tuker dia tuh tuker di sini oh oh ini nih kesini ke ofis dulu ke ofis aja ke ofis hi 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 how are you doing? good thank you yeah uh do you know what site you're at? uh no uh we don't book yet actually you haven't booked yet? yes okay so we are currently not doing any bookings right now because of Halloween we're doing the trick-or-treating right now okay so you can wait till tomorrow when the site opens up okay uh it'll so essentially you'll go to the camp store at 7.30 in the morning okay on sunday and it closes at 4 o'clock okay so we can uh stay for the night today? uh i can put you in a site uh but you'll have to pay in the morning oh yeah yeah okay okay let me grab you let me grab you a okay cool let me tell you what site you can go to so good what site oh intinya maksudnya dia kagak ini puternya i think you're going electric? yes okay okay there is one campsite open at campground 4 it is 446 i'm gonna go ahead and get chink on oh so they're doing the trick-or-treats the halloween so they're not they're not open mama wanna ini gak bahasa Indonesia biar tidak tahu hahaha gimana tuh skala? so um we can stay overnight but it's the matter of like we have to pay tomorrow morning yes yes we'll have to pay tomorrow morning okay okay so go ahead and tell me when you're staying uh like when you're leaving brother oh okay tomorrow okay we'll just stay for one night one night and we're at site 446 i believe untung jam segini ya beb tapi sebenernya bisa kali ya bisa cuma ya dia eh tapi holiday gak bisa okay okay if it does make 446 right? yes 446 yup so do you guys know exactly where you're headed? i'm not sure yet okay so first time in okay so you're gonna keep going down uh-huh and on your you go to a four-way stop on your left there will be two ways in okay and you're gonna take the one on the right okay so you're gonna take the left and then immediate right okay so this first go to the left? no do not go to that that goes to campground one okay okay you're gonna keep going straight until you reach a four-way stop okay and you're gonna turn left at the stop okay then right at the stop okay cool thank you happy Halloween api hawing ngerti orang soal? lucunya dia kayak gugup gitu ya Beb tapi emang kalau ada yang mau direkam, dia kayak seneng tapi gitu ya Beb iya kayak, nah ini nih jalanan masuknya jadi bayar berapa nggak tau nih Beb? besok, oh kanan-kanan, oh iya bener-bener, ada nomernya ya nomernya berapa Beb katanya? kanan dong, itu kan belakangnya ada pantatnya Beb oh rame soalnya Beb tuh iya ampun, halloweenan oh gitu gemui ya Beb? iya soalnya tanggal 30 iya, oh gitu mana sih? nanti dulu skala halloweennya mana? jadi disini orangnya rame juga, aku kira kan sepi gitu ya oh pantes mereka lagi halloween yang tapi nggak ditolak gitu ya Beb? iya itu yang gue seneng sih pantesan tadi di tol kita dikasih coklat banyak banget ya deh sama ibu-ibu ini side berapa Beb katanya? 4, 4, 6 4, 4, 6 4, 4, 6 kiri iya kanan ya ampun rame banget, gemui 4, 4, 6 Maria pake kostumnya bukan semua orang oh liat, liat Skala Skala dia memakai kostum Yoshi dan Mario hi Skala, dateng, dateng wow wow iya, dia udah, dia mau liat tunggu, dia udah, dia mau liat tunggu, dia udah, stop dulu stop aku mau liat iya tuh kesana, sana, sana apa liat-apa dia ini tuh itu tuh 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 ha? mana? udah lewat sekarang oh, rame Beb yang camping iya, iya ampun lucu banget mama ma, ntar boleh ketemu dia ya gak? boleh dong yang pake Mario 4, 4, 6 kiri, kiri, kiri kanan dulu dong diliat deh bayi pake Mars pake Paw Patrol oh iya, sakit nah, ini campsite kita yang ternyata rame iya, anjingnya anjingnya kayak gitu iya, ampun kayak apa mama? dia dikasih kostum juga that Sonic costume that we've planned to buy for you you remember? oh, oke deh aku Sonic aja gak, gak mau udah telat sama iya, udah telat gak bisa dong 4, 2, 2 4, 4, 6 ya iya, ampun 2 Sonicnya sekalah kananannya kananannya tapi Sonic itu ES-nya kayak lupa hai mama kapan-kapan aja kalau Halloween lagi si, lupa mungkin gemu ya, dad iya, ampun ini gemes banget sih ini pengalaman pertama ya, dad kayak gini dan rame ternyata ya jadi kayak festive banget sama aku mau ini aja nah rambutnya dulu sekalah happy Halloween kapan-kapan aja aku kostum Sonic iya, nanti aja tahun depan aja sekarang nanti jalan-jalan aja pake baju biasa itu kocak banget pasti anak-anak itu like asking for candy and chocolates 4, 4, 4, 6 dengan ini nih eh ini empat 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 lurus aja coba ini ya mana? kiri ya empat empat ini kan ma spider ma lantai kesana ma lihat tadi sana ya kelewatan iya udah mama tadi ada spider tau spider beneran iya kita tidurnya ada ada spider beneran tau tadi iya morning selamat pagi hari ini lanjut lagi kita akan pergi ke Indiana Duns Park jadi arah ke Chicago jadi kita mau makan siang disana lunch di tepi pantai abis itu lanjut kalo bisa kalo masih sempet lagi 2 jam lagi lah kemana jadi sehari ini 4 jam dan kita mau mau hindarin tol karena mau coba jalannya supaya gak boring drive di lumayan rada lama tapi kayaknya seru so yap semua aman tadi kita juga olahraga sepedaan dan lain-lain jadi untuk hari ke 3 ini enak banget disini sejauh ini aman-aman saja sampai ke arah Chicago banyak tempatnya alright see you di perjalanan oke sekarang kita jalan bismillahirrahmanirrahim kalo tau berapa jam tadi? 1 jam berapa lagi? kalo gak tau 2 jam 2 jam 9 ini dan nginepnya akan disitu atau enggak? enggak jalan lagi jalan lagi ke yang terakhir Chicago itu oh dari Chicago tapi lihat jam juga sih maksudnya kalo kalo kita main-main terus drone dengan berapa lama atau terus seru ini kita lagi di jalan terus kayak ngeliat ada satu kota gitu namanya Elhard jualannya RV atau camper van jadi emang disini gudayanya sampai ada museum segala macem tadi mau mampir cuma kayak aduh aduh lucu banget tapi si RV museumnya jadi bener-bener kayak gara-gara gak di jadi aku lihat di IG nya kan ada IG nya lah ya terus beneran mobil kenjangan dulu tapi belakangnya tuh kayak old school juga kayu-kayu semua jadi emang sih ini lah disini camper van tuh kayak kayak budaya gitu loh camping sama keluarga atau camping lu keluar utama nasional mereka nah itu tuh bener-bener di apa ya di kasih facilitas banget di US ini ini rame banget yang ini yang punya jadi easy lah kalo mau camper van di Amerika temen-temen nah penonton nah ini kita gak lewat tol kita udah dikeluarin sama tol dibayarnya tadi sejauh itu cuma 6 dolar 1 jam setengah perjalanan kita mau lanjut speed nya 55 nah ini nih gerbang orangnya gerbang orang gerbang gerbang pendamping eh pendamping open 12 hai kamu hidup di indiana? tidak 12 dolar berapa Beb? 12 dolar 12 dolar abis Beb? di 20 dolar abis abis tunggu ya sebentar parking 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 in a beach just go parking everywhere so the beach is the second and third exit ok thank you third exit ok lah gitu deh teman-teman ko semua lunch akhirnya masak karena kita dapat tempat parkir yang seru terus emm jadi gua masak siang ini adalah telur dadar oi pake keju cheddar terus special banget special nih ayo dia makan bagel with salmon tidak 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 telur aku mana ini ini hehehe telur aku mana oke bentar telur aku mana nah ini udah siap jadi oke tidak ini dong ilasin di apa di ilasin ilasin apa sih sayang maksudnya ini dicopotin dong dicopotin tintin ilasin tuh apa ilasin tintin jalan lagi ke kotanya Ayu dia Chicago dari kemarin dia request banget nih minta terus Chicago padahal belum kenapa yang jalan